Kecelakaan tunggal dialami seorang pengemudi truk Ahmad Khoirul, 46, warga Rembang Jateng, truk Nopol B7401WL bermuatan rumput laut yang dikemudikannya menabrak tiang listrik di bahu jalan Kebonsari Kecamatan Sukodadi, Minggu, 30 Juli 2023, pengakuan Ahmad Khoirul. Sebelum kejadian, ia melaju dari arah barat menuju Sidoarjo. Saat melintas di Jalan Raya Nasional Kebonsari Sukodadi, ia hendak menghindari pengendara motor yang ada depannya, Khoirul berupaya membanting setir ke kiri dan tak mampu menguasai setir hingga keluar dari badan jalan dan berhenti setelah menabrak tiang listrik, tepat di tengah kabin. Benturan yang begitu hebat mengakibatkan tiang listrik patah dan miring hingga beberapa derajat. Dan kabin truk tak berbentuk, akibat kejadian ini, Ahmad Khoirul mengalami luka parah, kedua kakinya patah karena tergencat kabin truk yang menabrak tiang listrik, kernet truk bernama Mujianto, 30, juga mengalami luka-luka dan keduanya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara kondisi truk ringsek di bagian depan setelah menabrak tiang listrik. Bangkai truk baru bisa dievakuasi minggu siang dengan cara ditarik mundur dengan truk lain. Saat evakuasi truk, sejumlah pekerja PLN telah berada di lokasi dan siap mengganti tiang listrik, proses evakuasi sempat menyebabkan arus lalin dari arah barat macet. Dalam, insiden kecelakaan tidak sampai ada korban jiwa. Kanit Gakum Satlantas Polres Lamongan, Ibda Hadi Siswanto dikonfirmasi mengungkapkan, kecelakaan di Sukodadi karena pengemudi lepas kendali tak berhasil menguasai setir saat berusaha menghindari kendaraan lain di depannya, pengakuan pengemudi, kejadian itu dialami karena ingin menghindari kendaraan di depannya, kata Hadi. Kedua korban, sopir dan kernet saat ini masih menjalani perawatan di RS. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan petugas saat berada di lokasi kejadian.